Halo, selamat datang lagi di Kitchen Faradis yang menurut aku crucial untuk pemakai pisau keramik karena ternyata untuk yang belum pernah pakai pisau keramik jadi ternyata pisau keramik ini sangat amat ringkih jadi gampang banget dia itu jadi bergerigi gitu ujung-ujungnya itu jadi nggak mulus lagi jadi kalau misalnya kita cobain waktu itu kan aku cobainnya pakai kentang ya aku coba pakai kentang, aku slice gitu yang bener-bener thin itu bisa yang menunjukkan kalau ini tuh tajam banget pisau tapi sekarang tuh udah beda banget karena ujungnya sudah bergerigi oke, coba di sini semoga kelihatan ya ini aku berusaha banget untuk ngeliatin ini ujungnya tuh sebenernya sudah agak bergerigi kelihatan nggak ya jadi itu nggak mulus lagi ujungnya bergerigi gitu kelihatan nggak? semoga kelihatan sih, tuh tuh, jadi dia bener-bener nggak mulus lagi ini juga kalau ini masih, ini karena jarang aku pakai ya ya, lebih sering pakai yang kecil ini jadi ini masih lumayan mulus ini masih lumayan mulus sih tapi kalau yang ini tuh udah bergerigi banget udah sontel-sontel gitu ujung pisaunya nah, kalau yang ini kayak memang ujungnya bergerigi ya karena ini buat potong roti jadi memang ujungnya memang bergerigi dari sananya kalau ini juga jarang kupakai ini kalau kalian mau lihat yang ini ya yang tadi yang itu tuh nggak seperti yang sebelumnya tuh sudah agak susah tuh tuh nggak bisa lagi yang tipis banget kayak sebelumnya kan bisa tipis banget ya kalau ini kalau tipis banget dia udah mulai nggak bisa tuh, udah susah mungkin kalau ini masih bisa coba ya kalau ini masih lumayan lah hampir bisa tuh tapi tetep udah agak susah nah, karena itu jadi aku tipis memutuskan untuk kayaknya aku perlu deh apa namanya untuk maintain si pisau ini aku perlu yang namanya sharpener atau pengasah pisau yang khusus untuk pisau keramik karena aku sebenernya nggak tahu sih pengasah pisau yang aku beli sebelumnya itu yang workshop itu, itu bisa nggak untuk pisau keramik tapi untuk lebih amannya aku memutuskan untuk beli aja knife sharpener yang khusus buat pisau keramik dan mereknya sama itu Kyocera nah ini dia ini aku beli di kunadot beliin lagi tempat aku just tip si Kyocera aku juga beli ini ini baru aja sampai hari ini nah ini aku mau aku mau unboxing dulu terus aku mau coba mengasah pisau ini aku juga akan cari tahu sebenarnya pisau keramik ini disarankannya di asah berapa kali gitu namanya electric diamond sharpener ternyata oh ini ternyata bisa buat ceramic bisa buat stainless steel bisa juga buat bisa buat stainless bisa buat steel bisa juga buat titanium jadi aku punya dua sharpener dong nah ini teksturnya seperti ini ya diamond sharpener tuh seperti ini ini teksturnya tuh bisa buat ceramic oke di tulisnya a simple hump solution for re-sharpening and refresh refreshening Kyocera ceramic knife tuh nah disini tuh kelihatan tuh iya ini persis kayak pisau aku jadi ujungnya tuh tuh udah kayak gini ini pisau kayak gini nih aslinya kalau misalnya kelihatan dengan mata telanjang bukan dari kamera tuh kayak gini nanti setelah di asah katanya bakal jadi kayak gini mulus lagi oke kita coba deh semoga hopefully ya di dalam juga ada bahasa inggrisnya ya ada kisi-kisi bahasa inggrisnya karena ini pas ke cara cara mengasah itu langsung bahasa jepang semua gak ada bahasa inggrisnya padahal disini ada bahasa inggrisnya kita coba deh ya let's unbox it let's see Bismillah Bismillah kalau beli barang di korea kalau beli barang di korea atau di jepang pasti masalahnya di instruksionnya gak ada bahasa inggris let's see let's see Bismillah Bismillah Jepang ada bahasa inggris yes ada ada yeay how to sharpen knife insert oh pake baterai beda sama sharpener yang sebelumnya kan pake listrik ini pake baterai coba ya tapi ini aku belum ada baterainya aku beli baterai dulu jadi bentuknya tadaaa aku gak ngerti ini bahasa jepang bentuknya seperti ini 10 mungkin ini 10 maksudnya 10 second kali ya karena tadi disitu dibilangnya 10 detik 10 second kita buka ya let's peel it all ini bentuknya ini tempat untuk baterainya untuk baterai oh ini tempat untuk baterai nih baterai A2 ya yang gede tuh A2 apa A3 sih bet baterai yang gede A2 apa A3 ya iya baby kayak gini deh tuh merknya Kyocera nanti setelah aku beli baterai aku akan ulangin lagi ya aku akan coba nah lanjut ya aku akhirnya udah beli baterai oke dan aku udah baca ini buku panduannya dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi aku baca yang how to sharpen knifes ternyata ada yang how to sharpen your ceramic knife that have chip to bleed oke aku mau bacainya dulu ya setelah aku baca-baca lagi ternyata cara mengasah pisau yang keramik yang cuma kita mau agak tajam eh agak kurang tajam sama cara mengasah pisau keramik yang udah chip itu beda jadi bedanya itu kalau misalnya kalau misalnya kita mau mengasah pisau yang emang cuma udah gak tajam aja gitu udah kurang tajam itu caranya tuh kayak dari belakang ke depan dari belakang ke depan tapi kalau misalnya mau mengasah pisau yang udah chip atau yang udah agak sompel-sompel gitu itu caranya belakang belakang ke depan belakang ke depan gitu jadi dia mondar-mandir kalau misalnya yang cuman pengen kurang tajam karena kurang tajam aja itu cuman satu arah aja gitu loh nah oke first time aku mau pasang dulu baterainya kan belum pasang baterai ini buka baterainya A2 ya A2 ada 4 udah nah aku singkirin dulu oh jadi ini harus selalu dipegang ya oke langsung kita cobain ya pertama aku mau ngasah pisau yang ini pisau Kyocera yang ini ini pisau nya tidak chip ya tidak sompel jadi cuman kurang jadi agak kurang tajam daripada waktu pertama beli jadi caranya ini dipegang kalau menurut buku panduan ya pegang terus gini start dari yang sebelah kiri ini tuh ada dua slot jadi yang satu slot yang ini ini satu slot lagi yang ini jadi start dari kiri dulu jadi selesai orang-orang yangande diatakan tidak sekarang ini yang sekarang yang ini mau coba yang ini ini yang udah chip yang udah apa so agak sampel-sampel agak bergerigi gitu atasnya coba ya beneran mulus loh beneran jadi ngajep lagi parah aku cuman coba dua kali ya maju mundur kelihatan enggak sih bedanya tuh ya kan ini masih ada ujungnya mau ulang lagi sini juga Oke, abis itu aku ulang lagi Jadi Sudah, selesai Nah, ini coba Aku potong mangga ya Tuh, udah tajam ya Nama puasa sayang Ini mangganya Udah aku kepas dan taruh kulkas Jadi mangganya tuh gak begitu segar lagi Tuh, gitu Cobain yang satu lagi Oke, it works Dan menurut aku ini worth it to buy ya Karena ini selain buat pisau keramik Ternyata bisa juga buat pisau yang stainless gitu Aku gak tau punya aku yang satu lagi Yang ini Kan aku punya yang ini Yang work sharp Yang tipe E2 Itu aku gak tau ini bisa buat keramik apa enggak Tapi aku yakin banget Kalau ini tuh seharusnya sih lebih bagus ya Karena ini udah Apa na Noun brand gitu kan Kalau ini kan Tapi aku kenapa beli ini Karena ini mikirnya kan mereknya sama Jadi mungkin lebih aman kali ya buat keramik gitu Nah sekarang aku mau coba bersihin ini Yang kiosk secara bener Kalau di buku panduan Caranya itu Ini dibuka Ini dibuka Tuh ini ada Kayak bekas itu ya Bekas Tuh ada putih-putihnya itu Karena tadi habis pake buat Apa namanya Mengasah pisau Jadi ini kayak part dari Ceramic knifenya Ini keliatan Apa namanya Kayak plat Atau disk yang buat Mengasah pisau Ternyata beda sama yang ini Ternyata beda sama yang ini Berarti ini memang Khusus Apa bisa buat Ceramic Itu beda banget Kalau ini kan dia Kayak apa sih Diamond gitu Dia bilangnya sih diamond Nah kalau yang Ini Itu dia dalamnya itu Aku bukain ya Dalamnya tuh kayak gini Disknya kayak gini Kayak apa sih Kayak buat amplas gitu loh Jadi beda ya memang Jadi Aku untung aku beli deh Kalau enggak Misalnya aku coba pake yang Apa Knife sharpener yang satu lagi Mungkin akan Enggak berhasil Gitu Oke That's all Unboxing aku Sama demo juga sekalian Dari Sharpenernya dari Kyocera Diamond Sharpener Iya aku juga sekalian Tutup ini Ini Kayak Ceramic kitchen set gitu Jadi isinya Bukan hanya pisau aja Jadi Kyocera Dan aku enggak Nyangka ternyata Ini tuh Ada boxnya Jadi waktu aku Cek-cek online Waktu aku beli online Kasih link online Kembali ke justice-nya Itu aku enggak Kalau ini ada box Jadi ini mewah banget Ini ada Isinya tuh ada Kayak Apa sih ini Slicer gitu ya Slicer Slicer Gini Terus Ada pisau juga Pisau ceramic juga Ini kok enggak bisa Oh Ada karetnya Ini ada pisau Ceramic juga Terus Ada pisaunya Ada gunting ceramic Terus ada pisau ceramic Ini yang shredded gitu Terus ini itu Itu buat Buat ini deh kayaknya Buat megang Yang mau kita slice Gitu Ini Iya bener Jadi kayak misalnya Kalau kentang tuh Kita taruh disini Terus kita slice Biar enggak kena tangan Gitu Terus ini Pisaunya aku udah punya Sebenarnya Ini yang kayak Buat roti Itu loh Buat roti Gitu And bye-bye Bye